Bapak di sorga, selamat malam. Malam ini kami kembali berkumpul anak-anak Tuhan yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Bapak kami mengenal Engkau karena Engkau menyingkapkan dirimu kepada kami. Dan kami menyadari betapa terbatasnya pengenalan kami jika Tuhan tidak menolong kami. Bapak di sorga, terima kasih ketika kami merenungkan hidup kami di ujung tahun ini. Ketika kami melihat kami sering sekali jatuh di dalam pencobaan dan hampir hilang tujuan arah hidup kami. Tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan Yesus Engkau memperhatikan kami. Kehidupan setiap kami tidak luput dari perhatian Tuhan. Dan tidak ada satu tetes air mata yang Tuhan tidak tahu. Bapak di sorga, terima kasih. Kebaikanmu itu mengharukan kami. Menggetarkan kami. Bapak di sorga, anugerahkan kami rasa hormat itu. Untuk menyedani Tuhan. Untuk takut akan Tuhan. Dan tidak bermain-main. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak di sorga, ini kami malam ini ingin belajar firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan juga mengunduskan hati pikiran kami agar siap di dalam belajar. Juga Tuhan kami minta tolong juga mengunduskan semua fasilitas yang kami pakai. Agar boleh itu digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anak Tuhan yang berharap dan memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel 14 ya. Kalau kita buka Alkitab kita, kita lihat 1 Samuel 14, ini cukup banyak ya. Cukup banyak sampai ayat 52. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa ya untuk menyelesaikan ayat demi ayat pada pasal 14 ini. Baik, kita mulai ya. Temanya malam ini adalah menggunting dalam lipatan. Nah, ini kalau dulu waktu saya SD, saya belajar nih apa artinya menggunting dalam lipatan ya. Nah, kita tunggu saja nanti. Mungkin bagi teman-teman yang generasi muda, yang lebih muda dari saya mungkin tidak mengerti artinya ya. Tapi saya yakin generasi saya dan yang mungkin yang lebih senior dari saya, itu kita tahu artinya menggunting dalam lipatan. Nah, minggu lalu kita belajar dari 1 Samuel 13, ujian sang pemimpin. Ya, kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya, kita ingat bahwa pasal 13 itu adalah era dimulainya raja-raja. Ya, setelah para nabi berakhir, Samuel ayat pasal 12 sudah selesai say goodbye. Dan kemudian pasal 13 ini dimulai dengan Saul yang menjadi seorang raja. Raja yang pertama Israel yang dipilih oleh Tuhan. Nah, lalu kita melihat pada pasal 13 ini ada satu nama lain muncul diperkenalkan yaitu Yonatan. Yonatan adalah anaknya Raja Saul, anak sulungnya Raja Saul. Dan kemudian dikasih konteksnya ya. Raja Saul memulai dengan memilih 3.000 tentara. Nah, ini sesuatu yang aneh ketika biasanya Tuhan yang menggerakkan pasukan untuk melengkapi seorang raja. Di sini, Saul yang sudah baru menang perang melawan orang Amon, gede kepala ini kelihatannya. Dia memilih 3.000 raja dan kemudian dibagi dua. 2.000 ikut dia di Mekmas dan 1.000 ikut sama Yonatan di Gibea. Gibea itu adalah kota asalnya Saul, artinya kampung halaman Yonatan juga ya. Nah, tetapi Yonatan walaupun dia masih muda, dia tinggal di Gibea, kampung halamannya. Dan pasukannya cuma separuh pasukan Saul, dia berani berinisiatif menyerbu pangkalan militernya Filistin yang ada di Gibea ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebenarnya Yonatan itu mengerti panggilannya. Dia ini anak raja. Dia tahu Saul itu diutus, dipilih Tuhan jadi raja dengan satu misi untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Nah, tentunya kalau itu menjadi misi bapaknya, itu justru menjadi misi dia juga sebagai anak Yonatan ya. Sehingga di sini kita melihat bahwa Yonatan itu benar-benar menghidupi panggilannya. Dan dia, kita tahu dalam aplikasinya adalah orang tidak ada alasan bagi kita. Bukan karena kita muda, bukan karena kita hidupnya nyaman, bukan karena kita lemah, pasukan kita sedikit. Tidak ada alasan sebenarnya kita tidak berperang dengan dosa kita. Nah, ini yang dicontohin sama Yonatan ya. Muda di kampung halamennya, pasukannya sedikit, tetapi dia berperang untuk mengalahkan Filistin. Nah, dan dia menang. Tuhan memberikan dia kemenangan. Nah, Saul begitu mendengar Yonatan itu menang, dia ingin istilahnya ride the wave ya. Ombak lagi tinggi nih, wah bagus nih ya. Jadi, dia menyuruh orang meniup trompet untuk menyatakan kemenangan Israel ini. Tetapi, Saul memutarbalikkan isi dari pesan itu. Karena dia sangat ingin mendapatkan kredit itu. Jadi, ketika ditiup trompet itu, orang Israel yang mendengarkan itu merasakan, Wah, Saul yang berjasa ya. Siapa dulu bapaknya? Bukan Yonatan. Jadi, kemenangan itu diketahui oleh semua orang dan itu bikin, ini seperti iklan begitu ya. Dan jelas itu membuat Filistin marah besar. Karena Filistin itu jualan alat pertanian kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu kustomernya Filistin nih ya. Tetapi, sekarang orang Israel itu seperti mengkhianati si penjual ya. Mengkhianati si Filistin ini. Dan bagi orang Filistin yang menyuplai semua alat pertaniannya Israel, orang Israel ini menjadi sangat mencicikan di mata Filistin. Nah, lalu kemudian Saul itu mengumpulkan seluruh rakyat itu pergi ke Gilgal. Nah, Gilgal itu adalah first assignment-nya Saul ya. Oleh si Samuel dikatakan kamu harus pergi ke Gilgal. Dan kamu tunggu tujuh hari di situ. Dan di situ kita akan mengorbankan korban. Dan Tuhan akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Nah, Saul senang sama perintah ini ya. Karena dia lagi mau bersiap-siap menyerang, menggembur Filistin setelah kemenangan Yonatan ini ya. Dan di sini yang kita bilang cocokologi ya. Ini persis seperti kita dalam aplikasi hidup kita. Orang-orang yang memilih ayat-ayat tertentu yang dijadikan ayat emas tanpa mengerti sebenarnya konteks dari ayat itu. Nah, ini yang diambil sama Saul. Kalau perintah Tuhan itu cocok sama dirinya dan itu lagi dibutuhkan dia, oh dia mau. Tapi kalau perintah Tuhan itu nggak sesuai dengan seleranya, dia nggak mau lakukan ya. Jadi inilah si Saul ini ya. Dia tidak, dia mengambil kemenangannya si Yonatan, mengakusisi kemenangannya Yonatan dan mengakuinya sebagai miliknya. Dan kemudian dia melakukan juga pekerjaan imam ya. Pekerjaan imam dan ini yang dimarahin sama Samuel di pasal sebelumnya, di pasal 12. Jadi Saul ini orang yang terus-menerus menipu gitu ya, manipulatif sekali untuk keuntungan dirinya. Tetapi orang yang seperti ini akan menuai badai ya. Beneran orang Filistin datang berjibun gitu, banyak full force gitu ya. Ada begitu banyak dari kereta kuda, pasukan berkuda, sampai tentara yang berjalan kaki. Itu banyak banget yang katanya seperti pasir di laut banyaknya. Sehingga orang Israel itu ketakutan dan mereka lari ke sana kemari pokoknya menyembunyikan diri. Bahkan masuk ke dalam sumur gitu ya. Nah disitu mestinya di Gilgal ini Samuel sudah bilang sama Saul, tunggu tujuh hari ya. Kesabaran itu, waktu itu. Tuhan sering memakai waktu untuk menguji kesabaran kita. Karena kesabaran itu bisa menghasilkan ketekunan dan ketekunan itu menghasilkan daya tahan. Nah tetapi disini Saul gak sabar ya. Dia bilang, bawa sini korban. Samuel hari ketujuh gak juga nongol. Gak bisa. Pokoknya sekarang juga korbannya kita korbankan. Aku mau tanya Tuhan supaya Tuhan bisa memberkati aku. Minta belas kasihan Tuhan. Dan dia melanggar otoritas Nabi. Melanggar otoritas Imam. Dia suka-sukanya sendiri. Dia adalah Raja, pemimpin sipil. Tidak seharusnya dia melakukan tugas Nabi. Tapi bodo amat dia melakukannya dan membela dirinya. Dan beneran ketika dia sedang melakukan itu setelah mengorbankan korban bakaran, Samuel muncul. Nabi Samuel muncul dan Nabi Samuel bilang, apa yang sedang kau lakukan? Dan Saul gagal dalam ujian pemimpin ini. Dua kali dia gagal. Nomor satu, dia gagal di dalam konteks keluarga. Dia mengambil prestasinya Yonatan. Dan yang kedua, dia gagal lagi di Gilgal ini. Di mana dia seharusnya mau menunggu Samuel dan tahu di mana posisinya. Lalu Samuel bilang, bahwa Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tuhan sudah menolak engkau. Dan Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang berkenan di dalam hatinya. Dan Tuhan itu adalah orang yang mengenal hati. Jadi, kali ini benar-benar sebuah kontras. Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan tetapi menurut keinginan hati rakyat. Tuhan itu hanya mewujudkan keinginan hati rakyat dengan memilih Saul. Nah, nantinya Tuhan sedang mempersiapkan seseorang yang berkenan di hatinya. Yang benar-benar saja yang dia inginkan. Yaitu Daud ya. Nah, dalam hal ini, ketika Samuel ngomong begitu tuh ya di pasal 13 ini, Daud mungkin belum lahir. Karena nantinya Saul itu memerintah 40 tahun ya. Dan Daud ketika Saul selesai memerintah usianya baru 30 tahun. Nah, sehingga perlu 10 tahun dulu Saul memerintah baru Daud lahir. Nah, kejadian ini adalah di awal pemerintahan Saul. Jadi, waktu itu Daud belum ada di kandungan ibu bahkan. Nah, lalu kemudian Samuel meninggalkan. Meninggalkan si Saul. Patah hati, begitu ya. Karena Samuel itu orang yang mengurapi Saul. Dan dia sangat berharap Saul ini berkali-kali dia di pasal 12 kita ingat mengulangi kata Tuhan itu 30 kali. Untuk menyadarkan sebenarnya Saul bahwa aku dan kamu Saul, aku nabi, cata Samuel. Aku imam, engkau raja. Tapi kita berdua seharusnya bergantung pada Tuhan Yahweh. Tetapi Saul gagal. Dan itu mematahkan hati Samuel. Berkeping-keping dia ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di akhir pasal 13 kita lihat Saul cuek saja. Dia melanjutkan kerjanya business as usual. Menghitung tentaranya di akhir pasal itu. Dan kemudian kita tahu bahwa orang Mesir itu, eh orang Mesir lagi. Orang Filistin itu berkumpul banyak banget gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya pasukan Saul itu semakin menyusut sementara orang Filistin itu menyebar kemana-mana. Nah, saya mau mengulangi. Jadi ini adalah apa yang kita pelajari di minggu lalu itu adalah ujian sang pemimpin. Jadi adalah era dari raja-raja di mana Saul memimpin menjadi raja Israel pertama. Dan di awal pemerintahannya ini Tuhan langsung mengujinya dalam dua ujian. Sayangnya Saul bertindak bodoh. Dia gagal di hadapan Tuhan ya. Dalam konteks keluarga, Saul semena-mena pada anaknya sendiri mengklaim kemenangan Yonatan sebagai kemenangannya. Yang kedua, dia gagal dalam konteks bangsa. Dia gagal memahami posisi dan tanggung jawabannya di hadapan Tuhan. Nggak sadar diri, nggak sadar posisi. Sebagai raja, ia adalah hanyalah pemimpin sipil. Bukan imam ataupun nabi. Namun, Saul bertindak atas kebenarannya sendiri. Dia menolak pada Tuhan dan perintah Tuhan. Dan Saul gagal dalam menghormati kekudusan Tuhan. Nah, Samuel kemudian meninggalkannya. Namun, Saul tidak merasa kehilangan. Tetap aja pede. Dia seolah nggak perlu kehadiran Samuel. Seorang nabi dan imam yang begitu terpercaya dan begitu dekat dengan Tuhan yang mengetahui pikiran Tuhan. Samuel itu sebenarnya seseorang yang dapat membimbing dia dan mengarahkan dia pada jalan yang benar. Tapi Saul merasa tidak butuh. Nah, lalu terakhir kita lihat pasukan Saul semakin menyusut. Mereka gemetar sekarang. Tidak ada sebilah pedang atau lembing pun. Karena orang Filistin yang menguasai pembuatan senjata ini. Mereka cuma punya pedang, si Saul dan Jonathan saja yang punya. Sementara pasukan Filistin itu bergerak bebas. Mengepung Geba dan Gibea. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, Saul dan Jonathan itu dan rakyat ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin di sini ya. Sedang orang Filistin itu berkemah di Mikmas. Tetapi dari Mikmas itu keluar nih orang penjara, si Filistin orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin. Tiga gerombolan ya. Gerombolan satu ke arah Ofra ini dan ke arah Shual. Lalu gerombolan yang kedua ke arah Bethoron. dan yang gerombolan yang ketiga mengambil jalan yang menghadap lembah Zeboim ini ya. Zeboim Valley ke arah Padanggurun. Nah, di ayat 23 kita membaca bahwa dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Jadi, kasusnya nih orang Filistin bener-bener all force gitu ya. Mereka keluar berjejer mungkin di pelintasan gunung di Mikmas. Nah, mari kita lanjutkan di dalam pasal ini ya dengan tema menggunting dalam lipatan. Kita mulai dari ayat pertama. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya. pada suatu hari ini ya. Kita nggak tahu ini mungkin sudah cukup beberapa waktu berselang gitu dari peristiwa yang di 1 Samuel 13 ya. Jadi, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyebrang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tapi, tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Nah, di sini kita ada satu tongol lagi nih, pembawa senjata. Tapi, kita nggak dikasih tahu namanya siapa gitu ya. Jadi, pembawa senjata itu adalah orang terdekat bagi setiap perwira. Nah, jadi ini kayak asistennya gitu. Jadi, Yonatan mengajak asistennya ini untuk menyebrang, mendekati pasukan pengawal. Itu adalah pasukan pengawal ini kata-kata lainnya adalah poster depan ya. Orang Filistin yang ada di Mikmas ya. Jadi, Yonatan kan dia barusan menang perangnya itu di Geba ya. Lalu, dia bilang nih sama pembawa senjatanya, yuk kita pergi yuk ke poster depannya Filistin yang ada di Mikmas. Ini nekat ini Bapak-Ibu ya. Nah, inisiatif ini mengapa sih Yonatan ini begitu berinisiatif ya? Begitu berani banget. Memang, inisiatif ini menyatakan Yonatan itu memang seorang yang pemberani. Tapi, tidak hanya pemberani, dia itu muak gitu ya. Sudah muak melihat umat Israel itu hidup di bawah tekanan dan kebergantungan dengan orang Filistin. yang mengendalikan Israel. Memenjarakan Israel. Mau beli alat pertanian, mesti sama orang Filistin. Mau beli alat transportasi juga, apalagi senjata, nggak dikasih gitu ya. Jadi, si Yonatan ini emang berani banget orangnya. Tetapi, yang memicu dia itu, dia muak melihat umat Israel itu hidup di bawah tekanan dari orang Filistin yang memenjarakan mereka. Ini saya teringat ayat ini ya. Yohanes 8, ayat 31-34. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, ini juga Tuhan Yesus berkata kepada kita artinya ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hidup mereka terpenjara dalam dosa. Namun, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, ini menjadi pertanyaan reflektif buat kita, Bapak Ibu. Yonatan itu bisa gelisah dan dia bisa melihat bahwa dia udah muak melihat bangsanya itu ditindas. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau kebenaran, sebenarnya engkau sudah tidak terpenjara. Sebenarnya karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pertanyaan reflektif buat kita adalah, apakah kebenaran itu, kita yang sudah mengenal firman Tuhan, itu sudah benar-benar bikin kita merdeka. Atau ada hal-hal lain, ada hal-hal yang mungkin tersembunyi, yang mungkin kita simpan baik-baik, ada hal-hal yang nggak tahu di mana. Mari kita tanya diri kita masing-masing. yang masih membuat kita itu kayak masuk penjara, gitu. Tidak bebas, gitu. Ada dosa yang kita sembunyikan, gitu ya. Nah, kalau benar itu terjadi dalam hidup kita sekarang ini, saya mengajak, Bapak Ibu, ayat pertama ini mengingatkan kita bahwa jangan hidup terkungkung seperti orang Israel yang terpenjara oleh orang Filistin. Karena kita sudah punya kebenaran itu. Kebenaran itu harusnya memerdekakan kita. Nah, sehingga ketika kita hidup seperti dalam penjara sekarang ini, ada yang salah. Jadi, saya mengajak, Bapak Ibu, kita akui di hadapan Tuhan. Dan tinggalkan dosa itu. Dan mari kita kembali kepada kebenaran Tuhan yang harusnya memerdekakan kita. Tidak ada lagi yang bisa menjadi penghalang buat kita. Lalu, kita lihat di sini ya, bahwa orang Filistin ini sangat memenjara orang Israel. Lalu, kita baca di atas bahwa Yonatan berinisiatif untuk ide pergi ke Filistin ini, tetapi Yonatan tidak merasa perlu memberitahu kepada ayahnya. Nah, itu menimbulkan pertanyaan, bukan? Mengapa ya Yonatan merasa perlu menyembunyikan rencananya ini dari ayahnya, kalau begitu? Nah, mari kita lihat. Saul, ayah Yonatan, itu adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi raja atas Israel, bukan? Dan Tuhan memberi dia misi, si Saul ini, untuk menyelamatkan umat Israel dari Filistin. Itu kita bisa baca di 1 Samuel 9, ayat 16b. Ketika Samuel disuruh Tuhan, tuh, urapi Saul. Saul dari suku Benyamin akan diurapi menjadi raja atas umat Israel dan Tuhan kasih tujuannya. Yaitu, untuk menyelamatkan umat Israel dari tangan orang Filistin. Jadi, ayat ini penting, Bapak Ibu. Kita tahu mengapa Tuhan memilih Saul. Ini adalah misinya Saul. Bahwa Tuhan mempercayakan dia menjadi raja untuk menyelamatkan umatnya dari tangan orang Filistin. Jadi, bukan untuk jadi raja karena untuk menjadi berkuasa, untuk menindas orang, untuk senang-senang, untuk menjadi kaya. Tidak. Tuhan memilih Saul menjadi raja untuk menyelamatkan umatnya dari tangan orang Filistin. Biasanya itu dilakukan oleh seorang hakim. Sekarang hakim tidak ada lagi. Sekarang menjadi seorang raja. Yaitu Saul. Jadi, Saul punya misi ini. Nah, Yonatan, sang putra raja, dia sudah dewasa, bukan? Tentunya dia menyadari bahwa panggilan Saul, Saul ayahnya sebagai raja, itu juga adalah panggilannya sebagai penerus sang raja. Artinya, kalau papahnya disuruh untuk punya misi menyelamatkan umat Israel dari orang Filistin, Yonatan sebagai anak raja juga tahu panggilannya adalah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan Filistin. Yonatan menyadari tanggung jawab ini. Dan dia mau meresponi dan dia setia dengan panggilan ini. Jadi, pertanyaan reflektif buat kita, Bapak Ibu. Apakah kita menyadari tanggung jawab kita sebagai anak raja? Kita ini adalah anak dari raja yang tidak datang dari dunia ini. Tetapi, for my God is with me and goes before me, I do not fear because I am His. ketika Tuhan berserta dengan aku dan berjalan bersamaku, kita tidak lagi takut karena kita adalah miliknya. Sehingga, Bapak Ibu, ini pertanyaan kita. Ketika Yonatan mengerti aku itu anak raja bahwa panggilan Bapakku adalah panggilanku. Pertanyaannya buat kita, apakah kita juga mengerti tanggung jawab kita sebagai anak raja? Dan maukah kita menjalankan panggilan kita? Karena Yesus bilang sama kita, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir jaman. Jadi, kalau kita tahu kita anak raja, maukah kita menjalani panggilannya? Nah, ini menjadi pertanyaan reflektif kita di akhir tahun ini ya. Nah, lalu, jadi Yonatan sudah mengerti dan dia mau meresponi panggilan ini. Namun, Yonatan itu juga menyadari, karena dia bukan anak kecil lagi ya, dia menyadari sifat dan gaya ayahnya itu agak bertolak belakang dengan sifat dan gayanya dia. Maka Yonatan merasa perlu menyembunyikan rencananya dari sang ayah. Karena kalau dia kasih tahu, ayahnya pasti tidak akan merestui. gitu ya. Gaya Yonatan si pemberani ini dan agak nekat ini, itu sangat bertolak belakang dengan gaya Saul yang cari aman melulu. Nah, jadi ayat pertama ini mengatakan, penulis mengatakan bahwa Yonatan bin Saul dan bujangnya itu bersiap-siap mau pergi ke dekat menghadapi orang Filistin di pos terdepannya Filistin ya. Dan dia menyembunyikan dari ayahnya. Ayat 2, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Nah, ingat ya, perintah Tuhan pada Saul melalui Samuel adalah Saul tugasmu adalah menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Nah, sehingga ketika penulis menaruh ini ayat 1 dan 2 jadi pada ayat 1 dan 2 ini di Jejer ya, penulis ini sedang menyajikan satu kontras antara pribadi Yonatan dan Saul makanya di Jejer Yonatan dulu lalu ada pun gitu ya jadi kita lihat yang pertama Yonatan Yonatan itu taat pada perintah Tuhan yang ditujukan sebenarnya kepada ayahnya ya jadi pesan Tuhan itu kepada Saul tetapi Yonatan itu taat pada perintah Tuhan yang ditujukan kepada ayahnya dia sebagai anak itu turut terbeban dan ia mau menjalankan panggilannya ini dan mendukung ayahnya membebaskan Israel dari Filistin ya satu dia berinisiatif terus kita udah lihat dia menyerang Filistin yang pertama di Geba sekarang dia mau menyerang Filistin lagi di Mikmas kali ini berdua doang dia terus berinisiatif dan terus berupaya melakukan panggilannya yang kedua dia berani untuk bertindak ini dia nyebrang dia yang mendekati musuh dan yang ketiga dia punya nyali walaupun dia cuman berdua sama pembawa senjatanya saja cuman berdua dan ini ingat anak-anak muda kita bandingkan dengan Saul ini tujuannya kenapa penulis taruh Yonatan terus taruh Saul jadi si Saul kita lihat dia tidak taat pada perintah Tuhan dia hanya mikirin keselamatan dirinya sendiri dan dia menolak menjalankan panggilannya Saul nomor satu kita tahu dia telah semena-mena mengakusisi prestasi Yonatan dan dia sudah melangkahi otoritas imam dengan mempersembahkan korban lalu tidak pakai merasa bersalah Saul meneruskan hidupnya dengan tenang meski berulang kali dia sudah gagal menjalankan panggilannya yang sekarang nih coba perhatikan penulis-menulisnya ia berada di ujung Gibea jadi penulis-menulis itu di ujung jadi di kota di kampung halamannya tapi di ujung gitu artinya kalau kita lihat di peta ini ya kalau saya membayangkan Gibea dia di ujung sini artinya dia paling jauh dari Mikmas dari musuhnya si Filistin kan ada di Mikmas jadi Saul ini sebenarnya paling jauh dari Mikmas dia gak mau deket-deket Mikmas dia mencari tempat paling aman jauh-jauh dari Mikmas nah lalu dikatakan ditulis oleh penulis bahwa dia berada di bawah pohon delima coba nah ini adalah perlambang Bapak Ibu ya jadi di jaman itu kalau seseorang duduk di bawah pohon delima itu melambangkan pohon delima itu melambangkan kemenangan artinya Saul itu merasa dia ini orang yang berjasa gede banget gitu ya walaupun ini hasil nyolong aja nih kemenangannya itu ya jadi dia merasa berjasa besar dan dia merasa berhak merayakan kemenangan kemenangan yang dia akui sebagai prestasinya ya bukan prestasi anaknya tapi prestasi dia dia lagi happy-happy nih lagi merayakan kemenangan dan kita lihat disini penulis bilang di bersama-sama dia ada 600 orang bodyguardsnya nah perhatikan disini Bapak Ibu jadi penulis ini sedang membandingkan Yonatan yang muda tapi bela-belain ingin menjalankan panggilan ayahnya untuk membebaskan Israel dari Filistin sangat punya nyali sementara bapaknya Saul enak-enak duduk paling jauh dari Nikmas di ujung GBA duduknya di bawah pohon delima di kawal 600 orang pula jadi kita bisa lihat ya bagaimana penulis berusaha mengkontraskan dua orang ini nah jadi aplikasi dalam hidup kita apa Bapak Ibu coba kita perhatikan ya Saul tuh dia kan sudah merasa menang dari perangnya gitu ya nah aplikasi dalam hidup kita banyak loh di antara kita ya banyak orang kayak Saul itu ya yang merasa telah berperang melawan dosa dan menang gitu ya lalu merasa hebat dan kuat bangga dengan diri kita dan lupa mengucap syukur dan tidak menyadari sebenarnya ada tangan Tuhan yang menolong kita dan ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita ya jadi kalau kita sudah lepas dari satu dosa yang begitu menjerat kita wah kita tuh suka gede kepala wah hebat gue berhasil gak ngerokok oh aku hebat banget kali ini berhasil menahan napsu dengan berpuasa 60 hari misalnya gitu ya kita merasa kita sudah menang perang gitu merasa hebat gitu dan kita gak sadar sebenarnya ada tangan Tuhan yang menolong kita ya sampai kita bisa berhenti merokok sampai kita misalnya berhenti untuk tidak nonton film porno lagi misalnya atau kita berhenti untuk tidak terikat pada sosial media misalnya ada tangan Tuhan yang menolong ada orang-orang yang Tuhan pakai menjadi konselor kita menjadi mentor kita menjadi sahabat kita yang mengingatkan kita ya tetapi banyak orang lupa dan merasa dirinya hebat nah orang yang merasa hebat dan bangga dengan dirinya ini sebenarnya hidup dalam ketenangan dan keamanan yang palsu ya jadi mereka merasa aku sudah lulus nih dari dosa aku dan dia merasa tidak merasa perlu untuk berperang mematikan dosa lagi udah lewat gue udah gak merokok lagi aman dah gak bakal merokok lagi seumur hidup kan begitu ya merasa sudah hebat dan merasa tenang aman gue udah gak tertarik lo mau merokok depan gue udah gak wah gede kepala gitu ya dan tidak merasa perlu berperang mematikan dosa lagi mereka memilih hidup dalam kenangan toh aku sudah menang dan sibuk merayakan kemenangan-kemenangan dosa di masa lalu ini dan menolak berperang dan seperti dan hidup seperti saw pura-pura gak tahu bahwa Filistin itu sudah mengelilingi dia dan siap menjatuhkan mereka kembali ya nah inilah si saw dia duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima dengan 600 orang dia gak dia pura-pura gak tahu Filistin itu udah menyebar ke kiri ke kanan ke atas ke bawah mengepung Geba dan Gibea itu ya peringatan buat kita kemenangan atas satu dosa kalau kita sudah menang atas satu dosa seharusnya membuat kita nomor satu ucap syukur atas pertolongan Tuhan akhirnya Tuhan menolong menguatkan aku dan aku akhirnya bisa lepas dari dosa itu tetaplah rendah hati dan sadar kita itu darah dan daging kejatuhan kita itu topal Bapak Ibu Saudaraku harus sadar diri harus sadar posisi sehingga kemenangan atas satu dosa seharusnya membuat kita itu semakin semangat untuk terus periksa diri dan perangin dosa demi dosa dan menang dari dosa demi dosa terus berperang jadi jangan aman nyaman seperti Saul di bawah pohon gelima kipas-kipas dengan 600 orang bodiga ini yang menjadi bahaya bagi kita nah lalu ayat tiga ahiya anak ahituk saudara ikabot anak pinehas anak eli imam Tuhan di silo dialah yang memakai baju effort pada waktu itu nah disini penulis kembali merujuk kepada keluarga imam eli Bapak Ibu ya imam eli itu terakhir disebut di pasal 4 ya kita masih ingat di pasal 4 eli yang gemuk itu terjatuh dari kursinya dan mati ketika mendengar tabut Tuhan dirampas orang ya jadi karena Samuel telah meninggalkan Saul kita udah tau di akhir pasal 13 Samuel meninggalkan Saul bukan maka Saul sekarang mencari imam lain dan dia dalam hal ini memanggil Ahiya ya Ahiya itu adalah anaknya Ahitub nah Ahiya ini nama ini artinya saudaranya Tuhan dari Ahitub yang artinya saudaranya kebaikan ini nama bagus-bagus yang artinya keren-keren nah si Ahiya ini adalah keponakannya Iqabot ingat ya Iqabot itu anaknya Pinehas yang dilahirkan istrinya itu dan istrinya meninggal ketika Pinehas juga meninggal pada hari itu dan makanya namanya Iqabot kemuliaan telah lenyap ingat itu di Samuel pasal 4 anak Pinehas anak Imam Eli jadi disini Bapak Ibu kita lihat apa yang si penulis sedang catat disini adalah dia ingin menunjukkan Ahiya si Imam ini berasal dari keluarga Imam yang sudah ditolak Tuhan gitu ya kan kita tahu ya Eli kan sudah ditolak Tuhan kan Tuhan udah bilang nggak mau lagi ya itu ada di 1 Samuel 2 disini dilihat Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ya sebab itu Tuhan akan mematahkan pangan keluarga kekuatan Eli dan keturunannya sehingga tidak ada lagi seorang kakek dalam keluarga itu adalah kutukan Tuhan untuk Eli makanya ketika Eli meninggal pada hari itu hari itu juga menantunya melahirkan ya sehingga betul tidak ada kakek dalam keluarga Eli nah Eli itu dikutuk sama Tuhan karena dia tidak dia menyayang sayang-sayang sama anaknya dan anak-anaknya itu sudah berbuat kekejian dan kejahatan di mata Tuhan ya lalu kita baca juga di 1 Samuel 3 13 sebab itu Tuhan telah bersumpah bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapus dengan korban sembelian atau korban sajian untuk selamanya jadi Tuhan menghukum keluarga Eli nah disini kita lihat ya si Saul justru mencari Ahia imam yang berasal dari keluarga imam yang ditolak disini ketika saya melihat nama-nama ini ya Bapak Ibu ya Ahia namanya bagus artinya saudaranya Tuhan Ahitub juga artinya bagus saudaranya kebaikan disini kita lihat bahwa sebenarnya dalam keluarga yang udah gak karuan pun mereka bisa-bisa saja bersembunyi dibalik nama yang demikian kristiani gitu ya tapi sebenarnya tidak mereka adalah orang-orang yang ditolak Tuhan nah sehingga kita lihat juga bahwa Saul juga adalah orang yang telah ditolak Tuhan bukan ya kita baca ketika Samuel marah sama Saul perbuatanmu itu bodoh engkau tidak mengikuti Tuhan Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu tadinya Tuhan akan mengokokkan kerajaanmu untuk orang Israel selama-lamanya tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap ya dan Tuhan telah memilih seseorang yang lain karena engkau Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu jadi sekarang si Saul ada bersama-sama dengan Ahiyah kedua-duanya adalah orang-orang yang telah ditolak Tuhan ya lalu pada ayat B kita tahu tetapi tidak seorang pun dari mereka tahu perginya Yonatan itu jadi Yonatan sudah pergi mereka tidak tahu gitu ya jadi aplikasi dalam hidup kita apa orang-orang yang ditolak Tuhan itu cenderung berkumpulnya ya bersama-sama dengan orang-orang yang ditolak Tuhan mereka memilih hidup di kenangan masa lalu hidup berpura-pura dan mereka senang di dalam kepalsuan-kepalsuan yang mereka hidupi gitu ya kekayaannya lah merasa bahagia keluar negeri melulu jalan-jalan misalnya gitu ya hidup dalam kebahagiaan yang palsu sebenarnya lalu mereka melupakan panggilan mereka dan mereka cuek gak peduli sama orang-orang yang masih taat menjalankan panggilannya jadi Saul dan Samuel Saul dan Ahiyah gak tahu Yonatan itu sudah tidak ada di tempat jadi cuek karena mereka sibuk dengan diri mereka sendiri nah ini dia Bapak Ibu ya jadi saya teringat lagi dengan ayat ini dari Masmur 1 ayat 1 berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik orang fasik itu adalah orang yang merasa benar dengan dirinya suka ngomong gitu dan mengandalkan dirinya sendiri nah Pemaskur mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang yang merasa benar dan mengandalkan dirinya sendiri ya berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa artinya orang itu tidak berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang menolak Tuhan dan orang-orang yang tidak mau taat perintah Tuhan dan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh pencemooh itu adalah orang-orang yang hanya berfokus pada dirinya sendiri dan dia merendahkan kerjanya itu merendahkan orang lain ya jadi berbahagialah kita kalau kita tidak berduduk dalam tidak berjalan dalam tidak berjalan menurut nasihat orang fasik tidak berdiri di jalan orang benar dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh nah ayat 4 di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal ya itu poster depan tadi orang Filistin ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana yang satu bernama Boses yang lain bernama Sene nah ini lucu ya Bapak Ibu ya ada ujung bukit batu yang dikasih nama gitu namanya Boses dan Sene nah lalu yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas yang lain berada di sebelah selatan di tentangan Giba nah jadi kenapa dikasih nama harusnya itu signifikan gitu ya Boses itu artinya berkilau sehingga ini diduga adalah bukit batu yang begitu mungkin licin mungkin ya dan apa itu glossy gitu ya mengkilau nah ya sehingga bukit batu itu memantulkan sinar matahari dengan sangat menyilaukan nah Boses ini menghadap ke selatan dekat dengan perkemahan Filistin di Mikmas jadi ini kalau kita datang ke sana kita nyaris gak bisa lihat gitu saking silaunya karena bukit batu itu demikian mengkilap gitu ya jadi memantulkan matahari dengan sangat silau nah yang kedua namanya Sene Sene itu artinya berduri jadi ini adalah bukit batu yang penuh dengan pebing cadas yang tajam dan Sene ini menghadap ke utara dan lebih dekat ke Geba jadi artinya Yonatan ini ini medan yang akan dilalui Yonatan itu sangatlah sulit nomor satu silau sulit untuk melihat dengan jelas dan yang kedua dia harus mendaki bukit batu yang penuh dengan batu cadas yang tajam jadi ini suatu kondisi yang betul-betul sangat mengerikan begitu ya nah dan fakta inilah yang nantinya mengagetin orang Filistin karena ketika Yonatan itu berhasil nekat dan bertekad penuh dan dia berhasil mengatasi medan yang super sulit ini dia bisa muncul dekat orang Filistin orang Filistin itu kaget karena medan ini sulitnya setengah mati hanya orang yang nekat dan bertekad penuh yang bisa mengatasi medan yang super sulit ini jadi aplikasi dalam hidup kita melakukan perintah Tuhan itu Bapak Ibu Yonatan ini sedang melakukan perintah Tuhan kita dipanggil untuk melakukan perintah Tuhan lawan dosa lawan Filistin itu bukan hal yang mudah seperti Yonatan kita harus punya kesungguhan hati tekat yang bulat baru kita bisa melalui bukit batu yang tajam yang berkilau yang sampai kita gak bisa lihat hanya orang yang nekat dan punya tekat bulat yang bisa melalui hal ini dan ingat janji Tuhan walaupun sulit Tuhan bilang apa kalau engkau angkat kakimu engkau pijat dengan telapak kakimu kuberikan kepadamu jadi tugas kita adalah Bapak Ibu setia jangan lihat silaunya jangan lihat tajamnya jalan aja Tuhan akan menolong kita buktinya Yonatan bisa kita juga bisa amin jangan menyerah teruslah melangkah maju dan memang karena silau dan tajam kita perlu fokus dan kita perlu waspada penuh jangan kepleset harus berfokus sungguh-sungguh dan harus waspada penuh nah begitulah cara kita melawan dosa jadi jangan anggap enteng medan ini super super sulit nah berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya mari kita menyebrang dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang jadi berbeda dengan ayahnya Saul Yonatan mempunyai pengenalan yang benar tentang perang Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat umatnya seperti yang telah berulang kali Tuhan lakukan dalam sejarah Israel jadi seharusnya logikanya Yonatan pasti baca sejarahnya Israel yang ditulis oleh Musa nomor satu kita tahu Yonatan itu percaya pada Tuhan Yonatan itu percaya bahwa berperang bersama Tuhan dalam perangnya Tuhan maka jumlah pasukan bukanlah hal yang menentukan seperti di Hakim-Hakim 7 Yonatan harusnya tahu bahwa Tuhan memberi Gideon kemenangan hanya dengan 300 pasukan nama Yonatan sendiri berarti Tuhan yang memberi itu menunjukkan pernyataan iman Yonatan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan nah kalimat dia mengatakan mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita itu menunjukkan apa menunjukkan Yonatan akan berupaya tetapi di dalam kepasrahan penuh kepada Tuhan menunjukkan mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita dia sudah di situ dia sudah berupaya tetapi dia tidak ngotot dia pasrah dalam Tuhan dia tidak memaksa dan dia tidak merengek-rengek sama Tuhan untuk memberikan kemenangan jadi ini bukan orang ngotopang tetapi dia sungguh orang yang berani tetapi pasrah sama Tuhan nomor dua Yonatan itu berani karena dia mengingat janji Tuhan dan kemahakuasaannya Tuhan tentunya Yonatan pernah baca taurat dia baca nyanyian Musa di ulangan 32 bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang dan dua orang bukan dua ribu tapi dua orang dapat membuat lari seribu 10 ribu orang bukan dua ribu kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka jadi Yonatan mengerti taurat lalu jawab bawa senjata itu kepadanya lakukanlah niat hatimu itu sungguh aku sepakat Bapak Ibu adalah satu anugerah untuk mendapatkan rekan sepelayanan yang sehati jadi kalau kita memiliki rekan sepelayanan yang sehati puji Tuhan mari kita bersyukur karena ini adalah satu anugerah nah ayat 8 kata Yonatan perhatikan kita menyebrang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka jadi dengan berani ini berani banget Yonatan Yonatan dan pembawa senjatanya itu sepakat untuk memperlihatkan diri kepada orang Filistin apabila kata mereka kepada kita begini berhentilah sampai kami datang kepadamu maka kita akan tinggal berdiri di tempat kita dan tidak mendapatkan mereka tetapi apabila kata mereka begini naiklah kemari maka kita akan naik sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita itulah tandanya bagi kita jadi Yonatan itu memikirkan dua skenario Bapak Ibu Saudaraku yang pertama jika mereka dihentikan orang Filistin yang sudah melihat mereka disitu gak boleh berhenti kami datang kepadamu artinya kalau mereka dihentikan orang Filistin tidak percaya dan tentunya menganggap mereka berbahaya makanya disuruh stop di tempat orang Filistin akan datang kepada mereka tentunya dalam jumlah yang besar dan bersenjata lengkap jelas kondisi ini akan berbahaya bagi Yonatan yang hanya berdua saja dengan pembawa senjatanya sementara mereka mereka sedang berada di boses dan sene tadi mereka masih gak bisa melihat dengan baik dan mereka sedang berada di atas bukit batu yang tajam nah kondisi ini pasti jelek bagi mereka dan orang Filistin akan dengan mudah mengalahkan mereka nah kedua jika orang Filistin mengundang naik artinya mereka tidak dianggap berbahaya dianggap main-main atau dimungkin mungkin dipikir dia sebagai orang Israel yang mau berkhianat yang mau bergabung menjadi pasukan bayarannya Filistin jadi kalau disuruh naik wah ini gak begitu berbahaya wah ini pengkhianat semua nih mau jadi pasukan bayarannya Filistin nah orang Filistin ketika suruh naik tentunya menunggu mereka dengan lebih relax dan moodnya itu menunggu maka inilah kesempatan yang baik bagi Yonatan untuk menyerang mereka yang tidak siap makanya Yonatan bilang begitu nah ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal Filistin berkatalah orang Filistin itu lihat orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya katanya naiklah kemari maka kami akan menghajar kamu lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel jadi Tuhan mengizinkan skenario dua yang dipikirkan Yonatan itu terjadi nah perhatikan betapa Yonatan di sini percaya bahwa Tuhan itu memimpin baik pikirannya maupun tindakannya selangkah demi selangkah jadi Yonatan itu beda dia dia berbeda kepercayaan Yonatan kepada Tuhan ini berbeda dengan Gideon kita kalau mesti mengingat Gideon ya Hakim-hakim 6 Hakim-hakim 7 Gideon itu minta tanda dulu sama Tuhan bukan sampai dua kali ini ada bulu kan dia taruh kalau bulunya itu penuh air tanahnya kering berarti memang Tuhan mengutus dia eh beneran begitu masih gak percaya besok taruh bulu lagi tapi terbalik tanahnya yang basah bulunya yang kering gitu kan baru mau maju ke medan perang Gideon minta tanda dulu kepada Tuhan sampai dua kali baru mau maju ke medan perang Yonatan itu berani maju karena dia tahu dia sedang melakukan perintah Tuhan dia maju dulu baru dia menunggu arahan Tuhan selanjutnya ya ini beda banget mentalitas yang berbeda kalau Gideon pengecut Yonatan ini berani banget gitu ya dan dia mau menjalankan perintah Tuhan dan tetapi dia pasrah dan dia menunggu arahan Tuhan selanjutnya nah maka ketika orang orang Filistiannya bilang Yonatan naik kemari maka naiklah Yonatan merangka ke atas dan diikuti oleh pembawa senjatanya ya jadi merangka itu Bapak Ibu bayangkan ya itu menggunakan kaki dan tangan dalam NIV memang dikatakan by hands and by feet gitu ya jadi menggunakan kedua-dua kakinya dan kedua-dua tangannya artinya Yonatan itu mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya yang ada di dalam dirinya jadi ini gak bercanda nih Yonatan ya tekadnya bulat banget dan digunakan seluruh kemampuan dan tenaganya jadi disini kita lihat pemimpin dia pemimpin dia cuma berdua pemimpin yang all out itu akan menjadi semangat dan teladan yang akan diikuti oleh orang yang dipimpinnya nah orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya ya jadi keberanian Yonatan itu diikuti oleh sang pembawa senjata yang menuntaskan apa yang 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 sedang diparang oleh Yonatan jadi aplikasi dalam hidup kita apa banyak orang-orang yang memulai sebuah pelayanan belum tentu orang yang menuntaskannya ya jadi namun semangat dan keteladanan para pionir para misionaris contohnya ya itu perlu dijaga dan perlu diteruskan oleh orang-orang yang meneruskan dan menyelesaikan pelayanan itu bisa jadi setiap pelayanan Tuhan itu terbatas waktunya belum selesai pelayanannya ketika dia sudah dipanggil Tuhan contohnya ya tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut kita sudah belajar itu bersama-sama ya di kelas bas ini ya dari kita tahu Tuhan memanggil Musa ketika Musa selesai ada Yosua yang melanjutkan misi ini ketika Yosua selesai Tuhan membangkitkan hakim-hakim jadi pekerja Tuhan bisa jadi terbatas waktunya tetapi pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut dan ingat janji Tuhan ya bahwa Tuhan yang memanggil kita itu adalah setia Tuhan yang akan menggenapinya dan dalam hal ini aku yakin penuh Filipi 1-6 yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir hari Kristus Yesus jadi kenapa si pembawa senjata ini tidak punya nama sebenarnya ini juga melambangkan roh kudus ya makanya dia gak ada namanya jadi apa yang dilakukan Yonatan yang melambangkan Kristus membuka jalan itu akan diselesaikan dengan tuntas oleh si pembawa senjata oleh roh kudus nah kita lanjutkan kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak setengah alur dari sepembacakan ladang dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperempat hektare ya jadi ini adalah perang one-on-one ya one-to-one jarak dekat yang sangat tidak seimbang ini itu jaraknya cuma seperempat hektare artinya berapa itu ya seperempat itu kan 25 x 25 meter ya jadi kecil misalnya 25 dan 25 meter itu itu adalah jarak yang sangat dekat dan Yonatan dan pembawa senjatanya itu berperang dan menghabisi 20 orang dan ini sangat tidak imbang sebenarnya ada 20 orang pasukan Filistin orang Filistin itu bertubuh besar dan bersenjata penuh versus 2 orang anak muda dengan senjata yang terbatas ya jadi kalau Tuhan tidak menolong kedua anak muda ini tentunya mereka tidak bisa menang ya dan Tuhan menolong mereka dengan semangat yang menyala dan tenaga yang hebat akhirnya mereka berdua ini menang ya lalu timbulah kegentaran di Perkemahan di Padang dan di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar itulah kegentaran yang bersumber dari Tuhan ya NIV mengatakan it was a panic sent by God ya itu adalah kegentaran yang Tuhan kirim lihat gak betapa Tuhan hadir di situ dan menolong Yonatan jadi Tuhan Yahweh itu adalah Tuhan yang maha kuasa atas segalanya Tuhan bisa membuat gempa bumi dan itu mengacaukan pasukan Filistin mereka menjadi semakin panik dan menimbulkan kekacauan di dalam barisan dan kita harus lihat ini Bapak Ibu ya bahwa janji Tuhan itu akan terjadi jika kita taat kita belajar dari Yonatan Yonatan itu taat dan janji Tuhan itu terjadi Tuhan bilang kan satu orang bisa mengejar seribu orang dan dua orang dapat bisa membuat lari sepuluh ribu orang ya karena Tuhan yang telah menyerahkan mereka jadi apa yang Yonatan baca tulisannya Musa ini terjadi dalam hidupnya dengan berdua dia bisa menghabisi dua puluh orang ya janji Tuhan bilang kalau engkau angkat kakimu engkau setia aku akan berikan kepadamu ya ulangan 7 ayat 23 demikianlah Tuhan Tuhanmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah jadi itu bukan karena kita kalau kita taat aja Tuhan suruh berangkat berangkat ya jangan khawatir Tuhan suruh kita berangkat berangkat saja kalau itu perangnya Tuhan Tuhan yang akan berperang untuk kita jadi kita bisa melihat disini Tuhan itu maha kuasa bahkan gempa bumi pun diciptakan buat diadakan buat Yonatan nah ketika peninjau peninjau dalam hal ini adalah pengintai pengintainya Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari ingat ya si Saul ini kan lagi di ujung Gibea tapi dia punya pengintai dong di ujung satu lagi yang melihat ke arah Mikmas itu karena Yonatan kan menyerang orang Filistinnya di Mikmas dan mereka melihat dan dia lihat waduh apa yang terjadi orang ramai seperti bergelombang bergelombang kacau baklau jalan ke sana kemari nah berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia periksa barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada nah disini ya wah Saul ketika tahu baru ngeh ini sudah terjadi perang di Filistin di kamp pos penjaga pos terdepannya Filistin dan dia lihat waduh ini Filistin lagi kacau balau coba periksa dan dia bingung tentunya waduh apa yang terjadi saat ini nah ketidaktahuan itu sangat menggelisahkan seorang yang insecure seperti Saul kita ingat ya Saul itu punya karakter yang insecure orang yang insecure itu gak bisa gak tahu dia akan gelisah setengah mati dan dia harus mencari tahu dan merasa perlu untuk tahu untuk bisa mengendalikan segala sesuatu ya nah lalu kata Saul kepada Ahia bawa baju efot itu kemari karena pada waktu itu Ahia lah yang memakai baju efot diantara orang Israel jadi ketika ia mentok nih bingung si Saul kan ini apa yang terjadi nih lalu diperiksa barisan yon apa gak ada dan pembawa senjatanya tidak ada ini apa yang terjadi dia tidak tahu apa-apa nah ketika ia mentok baru ia mencari petunjuk Tuhan dan Saul memerintahkan Ahia baju efot nah baju efot itu kan kita tahu ya di belakang emasnya itu yang ada 12 permata itu ada urim dan tumim yang batu yang bisa diambil oleh imam untuk mencari petunjuk Tuhan nah disini kita lihat bahwa Saul itu menempatkan Tuhan itu sebagai alternatif terakhirnya dia kalau dia masih bisa pikir kalau dia masih bisa lakukan sesuatu suka-suka dia akan lakukan sendiri tetapi kalau sudah mentok dia baru cari petunjuk Tuhan saya mengutip dari Thomas Houghton ini yang bilang jangan kita membuat Tuhan itu menjadi alternatif terakhir kita tetapi seharusnya Tuhan itu menjadi pilihan pertama kita dan hanya satu-satunya jadi sebenarnya kita tidak punya alternatif lain kita harus datang kepada Tuhan dan itulah satu-satunya pilihan kita tidak ada yang lain jadi jangan berupaya-berupaya sendiri kemudian sudah mentok baru cari Tuhan tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu lagi ngomong ini ma'ya coba bawa baju efot coba umimnya disiapkan gitu ya lagi Saul itu berbicara kepada imam itu maka kian lama kian bertambah keributan di perkemahan orang Filistin itu jadi mereka mungkin pakai saya bayangin mereka pakai tropong gitu melihatnya waduh tambah kacau nih orang Filistin gitu ya sehingga Saul berkata kepada pada imam itu biar deh gak jadi deh gak jadi jadi artinya tarik tanganmu gak usah deh menarik urim dan tumim lagi gak usah cari petunjuk Tuhan artinya jadi namun ketika Saul itu menyaksikan pasukan Filistin semakin kacau dan semakin besar keributan yang terjadi ia menyimpulkan wah Filistin sedang keos nih waduh ini keadaan yang menguntungkan dan cukup aman bagi dirinya sehingga dia merasa tidak perlu mencari petunjuk Tuhan lagi ya everything is under control kan gitu gak perlu cari petunjuk Tuhan lagi nah bandingkan ya saat si Saul ini dalam keadaan panik dan terancam kalau dia sendiri panik dan terancam dia segera berdoa jadi kalau dia mentok dia segera berdoa itu yang terjadi ketika dia di pasal 13 ya di Gilgal nunggu-nunggu Samuel gak dateng-dateng dia mengorbankan korban itu kan jadi ketika dimarahin sama Samuel apa yang kau perbuang Saul kan jawab kamu gak lihat nih rakyat berserak-serak meninggalkan aku kamu gak datang pada waktunya itu orang Filistin sudah mau menyerang sebentar lagi ini orang Filistin akan mengepung sementara aku belum berdoa maka aku memberanikan diriku untuk mempersembahkan korban bakaran jadi kalau dia terdesak dia pergi cari Tuhan tetapi kalau dia merasa aman wah ini Filistin chaos bagus gak perlu lagi cari petunjuk Tuhan sehingga disini kita lihat Bapak Ibu apa aplikasi dalam hidup kita kita melihat dari kisah Saul ini apa yang penulis lagi tunjukkan itu sebenarnya adalah banyak diantara kita itu sebenarnya itu berdoa hanya demi menyelamatkan diri kita sendiri kita gak benar-benar cari hati Tuhan kita gak benar-benar sungguh-sungguh ingin mendapatkan arahan atas tugas panggilan kita tapi kita berdoa itu minta merengek perlu ini perlu itu hanya sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri kita tidak benar-benar mencari hati Tuhan tidak benar-benar ingin rindu mendapatkan arahan atas tugas panggilan kita selalu kita bilang Tuhan untukku Tuhan untukku Tuhan untukku bukan pertanyaan reflektif buat kita apa mari kita bertanya pada diri kita coba pikir ulang sebenarnya apa sih tujuan kita berdoa dan bagaimana seharusnya kita berdoa saya mengajak Bapak Ibu kembali lihat ketika kita sudah merenungkan itu di 1 Samuel 12 ketika Samuel dengan judul waktu itu tema kita adalah doa tiada henti jadi disitu kita sudah membahas banyak tentang doa mari kita pikir ulang lagi apa sebenarnya tujuan kita berdoa dan bagaimana seharusnya kita itu berdoa Tuhan untuk aku atau seharusnya aku untuk dia untuk Tuhan siapa kita ini ya kita sebenarnya sadar posisi dan sadar akan diri kita dimana jangan meniru Saul yang hanya memerlukan Tuhan saat kepepet saat dia merasa in control dia lupa sama Tuhan kemudian berkumpul Saul dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu dan ketika mereka sampai di tempat pertempuran tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang suatu huru hara yang sangat besar jadi Saul mengumpulkan seluruh rakyat lalu mereka pergi bersama-sama ke Mikmas melihat ke tempat pertempuran itu dan apa yang dilihat disana orang saling membunuh jadi disini kita lihat atas kesetiaan Yonatan menjalankan panggilannya bukan karena doa Saul karena Saul tidak berdoa Tuhan yang berperang disini jadi Yonatan nama pembawa senjata itu dua ini nekat pergi datang ke poster depannya Filistin yang orangnya banyak banget dia bunuh 20 orang tetapi atas kesetiaan Yonatan dalam menjalankan panggilannya ini Tuhan yang berperang dengan menyebabkan kekacauan dan kepanikan sehingga kita lihat bahwa musuh saling membunuh disini nah perhatikan Saul disini keadaannya adalah untuk memeriksa dia pengen lihat apa yang terjadi untuk memeriksa saja Saul merasa perlu mengumpulkan satu batalion seluruh pasukan yang ada bersama-sama dengan dia bandingkan dengan Yonatan yang berani maju berperang walau hanya berdua ini kontras sekali ayah dan anak ini ya nah menyaksikan musuh saling menikam dalam uhruhara yang sangat besar itu seharusnya apa yang harus terjadi dalam diri Saul seharusnya itu membuat dia kagum kok bisa ya gitu ya dan mestinya dia bilang waduh ini hebat nih Yonatan anakku ini waduh luar biasa kenekatan dia keberanian dia itu menyebabkan chaos sedemikian dan seharusnya Saul itu juga mengucap syukur pada Tuhan karena menolong anaknya ya bukan anaknya itu bisa tewas disitu kalau Tuhan tidak menolong ya seharusnya dia kagum dengan keberanian anaknya dan yang kedua seharusnya dia mengucap syukur pada Tuhan karena menolong anaknya nah lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara Filistin mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan jadi ada dampak yang tidak terduga dari kemenangan ini adalah para pembelot Israel para tentara bayaran yang sudah berperang demi bangsa Filistin mereka lihat kemenangan ini mereka lihat chaosnya Filistin sekarang mereka berbalik memihak Saul dan Yonatan bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari orang-orang yang dari di gunung-gunung itu mereka pun keluar dan bergabung dengan mereka di dalam pertempuran jadi seketika pasukan Saul bertambah besar dengan orang-orang Israel baik itu dari tentara bayaran ataupun orang-orang yang bersembunyi dari pegunungan itu balik bergabung dengan pasukan Saul demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu jadi disini catatan penutup ini penulis menekankan betul bahwa sebenarnya Tuhan lah yang bekerja di balik kemenangan ini jadi bukan Saul bukan Yonatan juga sebenarnya pangan Tuhan yang bekerja di balik kemenangan ini kita lanjutkan nah pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen jadi semula berfokus ke Mikmas sekarang meluas sampai ke Bet Awen ini Bet Awen ini ada di sebelah timurnya sebelah baratnya Mikmas ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu jadi karena meluas dan ketika meluas kita tahu orang Filistikian kan sudah ada dimana-mana nah ketika meluas orang Filistikian yang ada di sekitar Bet Awen itu tentunya datang ke situ jadi orang-orang Israel terdesak pada hari itu Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu jadi Saul yang insecure ini dalam keadaan perdesak kali ini dia tidak datang lagi kepada Tuhan sudah Samuel tidak ada Ahia dicuaikan juga tapi dia tidak datang kepada Tuhan kali ini tapi dia kembali bertindak dengan pikirannya sendiri kali ini dia paksa setiap orang semua rakyat yang ikut dia paksa ayo ayo ucapkan sumpah kutuk untuk orang yang makan apapun sebelum matahari terbenam dan sebelum Saul membalaskan dendam kepada musuh-musuhnya itu akan dikutuk begitu ya sebagai raja yang dipilih Tuhan atas Israel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari penindasan Filistin tentunya Saul itu mengerti bahwa perang terhadap Filistin itu adalah perangnya Tuhan bukan yang jika ia jalani dengan iman pasti akan menang itu adalah perangnya Tuhan dan lagi pula Saul itu sudah menyaksikan di depan matanya sendiri bagaimana Tuhan bertindak bukan di belakang perjuangan Yonatan dengan membuat kepanikan dan kekacauan dan memporandakan pasukan Filistin di Mikmas Saul sudah lihat itu sebagai raja yang dipilih dia sudah tahu perang melalui Filistin adalah perangnya Tuhan kalau dia jalanin pasti menang dan Saul sudah lihat bagaimana Tuhan memporak-porandakan Filistin namun disini otaknya Saul manipulatifnya muncul lagi Saul kali ini melihat dengan jeli dia mau memakai momen ini sebagai kesempatan emas untuk membangun image membangun citra untuk kemuliaan dirinya kita tahu bahwa mengucapkan sumpah apalagi sumpah kutuk itu merupakan masalah yang sangat serius di timur dekat kuno di budaya zaman itu Saul itu menggunakan otoritasnya sebagai raja memaksa seluruh rakyat ini bersumpah untuk menciptakan kesan apa bahwa aku nih pemimpin si Saul raja yang sungguh peduli sungguh sangat bersungguh dalam menjalankan perintah Tuhan dan sangat berupaya untuk bisa mengakhiri perang lawan Filistin ini sebelum matahari terbenam jadi dia merasa waduh kalau aku suruh sumpah keren banget menunjukkan kebulatan tekadku untuk melawan Filistin sebelum selesai sebelum matahari terbenam dan seluruh orang itu perang sampai ke suatu hutan dan disana ada madu di tanah ketika rakyat sampai di hutan itu tampaklah ada madu disana ada madu meleleh tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan sebab rakyat tahu kepada sumpah itu jadi ada madu rupanya di tanah di dalam lobang-lobang begitu dan itu bisa tinggal dicolok saya coba google betul jadi ada madu di dalam tanah yang bisa kita colok begitu bisa mendapatkan madunya jadi mereka melihat ada madu di tanah itu dan madunya itu banyak tetapi tidak ada seorang pun yang berani makan tetapi Yonatan tidak tidak dengar tidak dengar dia tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah dia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu itu kemudian dia cadok ke mulutnya dengan tangan lalu matanya menjadi terang lagi jadi walau karakter mereka bertentangan si Yonatan dan Saul ini namun Yonatan itu sebenarnya adalah anak yang taat pada ayahnya Saul tidak ada catatan penulis Yonatan itu pernah memberontak terhadap ayahnya namun kali ini Yonatan itu cuma fokus berperang sehingga dia itu tidak mendengar bahwa ayahnya itu telah menyuruh telah memaksa rakyat itu bersumpah jadi ketika Yonatan itu melihat madu yang tersedia di depan matanya wah dia merasa ini pertolongan Tuhan bukan wah asik ada ada energi gitu ya ia akan segera harus segera memanfaatkan sumber energi itu untuk menolongnya kembali kuat untuk berperang dia sedang berperang melakukan peritanggilannya dan perintah Tuhan nah orang yang sedang berperang apalagi dari pagi tentunya mengeluarkan banyak tenaga sehingga kadar gula darah mereka menjadi sangat rendah dan gejala umumnya adalah matanya mulai buram nah mengkonsumsi madu akan cepat akan meningkatkan gula dalam darah dan menjadikan penglihatan terang kembali nah ini yang terjadi sama Yonatan sehingga ketika dia makan madu itu matanya menjadi terang kembali nah dan seorang dari rakyat bicara katanya ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh katanya terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini sebab itu rakyat letih lusuh ya jadi melihat Yonatan makan madu itu seorang pasukan memberitahunya tentang perintah ayahnya itu memberitahukan tentang perintah kutuk ayahnya bagi orang yang makan apapun yang menyebabkan rakyat menjadi letih dan lesu lalu kata Yonatan ayahku mencelakakan negeri nah perhatikan di sini bapak ibu ya Yonatan itu secara spontan dapat melihat sumpah kutuk Saul itu akan mencelakakan kata aslinya adalah akar pasukan Israel yang sedang berperang yang sedang butuh-butuhnya energi jadi dia bilang aduh ayahku ini akan mencelakakan negeri dia bisa lihat itu nah kata mencelakakan ini kata akar ini ya itu adalah kata yang sama ketika Yosua menyatakan kesalahan akan kita tahu bahwa akan mencuri dari barang-barang rampasan di Yeriko lalu Yosua berkata seperti engkau mencelakakan akar kami maka Tuhan akan mencelakakan engkau pada hari ini jadi apa yang Yonatan bilang ini adalah sesuatu yang sedang serius bahwa Saul itu mencelakakan Israel itu persis seperti akan jadi demi membangun kemuliaan dirinya si Saul ini melalui perintah sumpahnya yang bodoh ini mencelakakan seluruh pasukan Israel sama seperti kejahatan akan mencelakakan seluruh bangsa lalu ayat masih di ayat 29 coba lihat kata Yonatan bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan diantara orang Filistin jadi Yonatan menyesalkan seandainya rakyat boleh makan tentu mereka bisa mengalahkan Filistin itu dengan tuntas gak hanya menang tipis gitu jadi aplikasi kita apa pemimpin yang mencuri kemuliaan Tuhan demi membangun kemuliaan dirinya sendiri ini seperti Saul itu akan melemahkan persekutuan dan semangat orang-orang yang dipimpinnya dalam memerangi dosa karena dia tidak bisa menjadi teladan yang baik tidak seperti Yonatan yang bersemangat dan mau all out untuk berperang dosa itu tapi Saul tidak dia mencuri kemuliaan Tuhan dia membangun kemuliaannya sendiri itu akan melemahkan persekutuan dan semangat orang-orang yang dipimpinnya dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon jadi mereka sudah muncul di Mikmas lalu mereka sampai sekarang ke Ayalon nah Ayalon itu terletak 27 km di sebelah barat Mikmas jadi walaupun sudah letih lesu dengan susah payah dan karena sumpah bodohnya Saul itu orang Israel akhirnya berhasil menang tipis gitu ya atas Filistin dan rakyat sudah sangat letih lesu saya kebayang sih Bapak Ibu bagaimana letihnya saya pernah berjalan 60 km dulu waktu masih SMA begitu saya begitu nyampe ke tempat tujuan kami itu setelah 60 km itu memang rasanya terkapar dan aduh kehabisan tenaga nah rakyat sudah sangat letih lesu sebab itu rakyat menyambang jarahan mereka mengambil kambing doma lembu dan anak lembu semuanya menyembeli begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya jadi begitu selesai perang hari itu semua pasukan Israel itu kalap karena mereka sangat kelelahan dan sangat lapar sehingga dengan brutal mereka ambil dan sembeli hewan-hewan jarahan itu dan langsung makan tanpa menunggu dimasak udah gak tahan kalau tunggu dimasak lagi perlu satu jam lagi bikin api lagi mereka sudah kelaparan mereka tidak ada kayu mereka sudah tidak bisa memasak mereka harus memakar dan itu lama begitu ya gak tahan gitu sudah kelaparannya luar biasa mereka tidak lagi menunggu tidak lagi menunggu dimasak mereka makan daging mentah yang masih ada darahnya sehingga mereka melanggar Taurat Tuhan yang sangat serius kita tahu bahwa di imamat 17 10 mengatakan Tuhan akan menentang dan melenyapkan setiap orang Israel maupun orang asing yang makan darah apapun juga karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya yang telah diberikan kepada kita di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kita karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa jadi ini adalah hukum Taurat yang gak main-main Bapak Ibu tidak boleh makan darah itu Tuhan sendiri yang bilang aku akan menentang dan melenyapkan setiap orang Israel nah ini seluruh rakyat karena kebodohan Saul makan itu sudah tak tahan sudah kelaparan banget lalu diberitahukan kepada Saul demikian lihat rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya dan ia berkata ini Saul ini berkata kamu berbuat kianat gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari kembali Saul itu menempatkan dirinya sebagai orang paling kudus dan paling saleh dengan keras disini Saul menghakimi pasukannya dan menuduh mereka berkianat atas perintah Tuhan padahal dirinya lah yang menggunting di dalam lipatan padahal dirinya lah yang telah berkianat dia tidak malu mencuri kemuliaan Tuhan dan menjadi sumber penyebab pengkianatan seluruh rakyat sekarang dia tuduh orang lain berbuat kianat lalu Saul minta rakyat itu menggulingkan batu besar batu besar itu seperti digunakan seperti talenan tempat menyebeli hewan tidak boleh langsung di atas tanah karena tanah itu najis kata Saul pula berpencarlah di antara rakyat dan katakan kepada mereka setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku sembelilah itu disini maka kamu boleh memakannya perhatikan ini Saul itu merasa perlu menempatkan dirinya menjadi saksi mata untuk memastikan semua ritual penyembelian hewan itu sesuai dengan Taurat coba dia bilang bawa kepadaku sembelih disini dia perlu menempatkan dirinya untuk jadi saksi mata untuk memastikan semua ritual ini sesuai dengan Taurat tetapi jangan berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya sekali lagi tanpa merasa bersalah Saul itu menempatkan dirinya menjadi orang paling suci paling tidak berdosa paling kudus yang demikian peduli dengan perintah Tuhan tentang bagaimana cara makan daging itu lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya dan mereka menyembelihnya disana tentunya karena sangat lapar malam itu juga gak bisa tunggu besok sudah kelaperan mereka itu malam itu juga rakyat membawa hewan dan menyembelihnya di atas batu sebesar itu dan tentunya mereka memasaknya dengan baik kali ini Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan pada saat itu juga Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan namun apa motivasi Saul mendirikan mesbah gak ada keterangan apa-apa yang ditulis penulis disitu cuman dikatakan Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan kita perlu bandingkan dengan orang-orang sebelumnya yang mendirikan mesbah contohnya Abraham Abraham setelah mendengar janji Tuhan ia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan itu di kejadian 12 ayat 8 disini pertama kali Abraham itu memanggil Yahweh Tuhan memanggil nama Tuhan Musa setelah kemenangan atas Amalek Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamai mesbah itu Tuhan lah panji-panjiku Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun kita lihat lagi Gideon bahkan si pengecut ini saat mendapat konfirmasi atas panggilannya Gideon juga mendirikan mesbah bagi Tuhan dan menamai mesbah itu Tuhan itu keselamatan Jehovah Shalom nah sehingga Saul gak dikatakan apa-apa Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan kan begitu nah inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan jadi Saul sebenarnya hanya memakai momen ini bikin mesbah ini dia hanya pakai itu sebagai sarana yang baik kembali untuk membangun image-nya untuk memuliakan dirinya ya dia bilang potong korban disini di depanku disini untuk menjadi saksi sehingga image-nya wah ini jadi orang kudus yang harus menyaksikan segala sesuatu memastikan segala sesuatu benar kemudian dia bikin mesbah sebenarnya untuk apa untuk image ya membangun image yang memuliakan dirinya dia tidak benar-benar ingin mengucap syukur atau peduli untuk memuliakan nama Tuhan enggak dia bangun mesbah itu untuk dirinya lagi kata Saul mari kita pada malam ini coba malam itu juga ya mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsik dan jangan kita biarkan hidup seorang pun dari mereka jawab rakyat itu ya perbuatlah apa yang kau pandang baik jadi masih dalam upaya membangun image sebagai orang yang peduli dengan perintah Tuhan untuk mengalahkan total orang Filistin Saul memanfaatkan eforia kemenangan dengan mengajak rakyat mengejar dan menjarah orang Filistin malam itu juga sampai fajar menyingsing ia memotivasi rakyatnya perhatikan kata-katanya disitu Bapak Ibu mari kita menjarahi jadi dia memotivasi rakyatnya dengan penjarahan orang Filistin sekarang Saul itu telah menjadi sama dengan musuhnya di 1 Salul 13 ayat 17 kita baca bahwa orang Filistin itu adalah para penjarah maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemaan orang Filistin dalam 3 gerombolan jadi Saul sekarang memotivasi rakyatnya untuk menjarahi orang Filistin tetapi Imam berkata nah ini Ahya tadi ya mungkin dia udah lihat ini udah kacau walau banget orang udah capek kayak begini mereka perlu makan yang cukup dan lain sebagainya dan Saul dengan nafsunya bilang maaf ini juga yuk kita kejar orang Filistin dan jarah mereka sampai fajar menyingsing tetapi Imam berkata mari kita dahulu tampil menghadap Tuhan disini jadi dalam inisiatifnya si Saul ini dia sama sekali tidak ada maksud bertanya kepada Tuhan kembali ia bertindak dengan pikirannya sendiri dengan memanfaatkan situasi yang dia pikir menguntungkannya namun Imam Ahya menyarankan Saul bertanya pada Tuhan terlebih dahulu lalu Saul bertanya kepada Tuhan mungkin dia buru-buru karena dia mau nyerang malam ini bukan dia buru-buru bolehkah aku mengejar orang Filistin itu akankah kau serahkan mereka ke dalam tangan orang Israel tapi pada hari itu Tuhan tidak menjawab Saul jadi ketika Imam Ahya harusnya dia mengambil umrim, umim, dan tumim itu tidak ada jawaban untuk Saul mungkin dua-duanya nutup atau dua-duanya kebuka bukan salah satu nah itu artinya Tuhan tidak menjawab nah Tuhan tidak menjawab doa Saul karena Tuhan itu tahu hati Saul yang tidak setia yang bertujuan kembali bukan benar-benar melakukan perintah Tuhan dan memuliakan Tuhan tetapi bertujuan untuk memuliakan dirinya sendiri lalu kata Saul datanglah kemari kamu segala pemuka rakyat berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini jadi sebagai orang Israel Saul tentunya tahu Tuhan itu tidak menjawab pasti karena ada dosa namun dalam kebebalannya sama sekali Saul itu tidak merasa berbagian dalam dosa apapun ini orang luar biasa bebal banget raja yang bebal dia tidak merasa berbagian dalam dosa apapun dan dia pengen pamer untuk memamerkan ketidak berdosaannya Saul kemudian menugaskan para pemuka rakyat mencari tahu dosa apa yang menyebabkan Tuhan tidak menjawab coba kamu para pemimpin cari tahu ini kenapa nih Tuhan tidak menjawab nah sebab demi Tuhan yang hidup katanya yang menyelamatkan orang Israel sekalipun itu disebabkan oleh Yonapan anakku ya pasti akan mati jadi Saul lagi pamer nih aku tuh inosen dan sekarang dia lagi pamer kalau sampai anakku yang berdosa pun pasti aku korbankan kan gitu ya disini Saul memamerkan jiwa patriotismenya yang mengatakan aku rela mengorbankan anakku asal Tuhan bisa menjawab ya kan begitu dan kita bisa berperang menunjukkan aku tidak aku mengorbankan keluarga aku demi berperang tetapi seorang pun dari dari rakyat tidak ada yang menjawabnya Yonatan itu adalah pahlawan di mata seluruh rakyat dan seluruh rakyat mengetahui bahwa Yonatan itu melakukan hal yang benar Yonatan itu hero of the people ya nah kemudian berkatalah iya Saul kepada seluruh Israel kamu berdiri di sebelah yang satu aku dan anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain lalu jawab rakyat kepada Saul terseradah kan gitu ya perbuatlah apa yang kau pandang baik hati-hati ya ketika kita menghakimi orang lain ya itu sebenarnya memberikan definisi terhadap kita bukan definisi terhadap mereka nah pertanyaannya mengapa Saul tiba-tiba berani berhakim dengan rakyat coba Saul sepertinya mungkin disini ya dugaan para penafsir dia mungkin sudah mendengar selentingan gak mungkin ada anak buahnya yang gak kasih tau dia gitu dia pasti sudah mendengar selentingan bahwa Yonatan anaknya telah melanggar sumpah kutuk orang Israel dengan memakan madu nah tentunya Saul juga mengamati bahwa Yonatan itu gak ada di dalam rombongan rakyat yang kelaparan yang dengan brutal makan daging mentah dengan ada darahnya itu ya Yonatan gak ada disitu karena mungkin Yonatan sudah makan madu dia tidak begitu lapar ya dan dia tidak sebrutal rakyat yang makan daging mentah dengan darahnya jadi bisa jadi disini kenapa tiba-tiba Saul itu berani berhakim dengan rakyat harusnya dia sudah mendengar selentingan bahwa Yonatan telah melanggar sumpah lalu berkata lalu berkatalah Saul ya Tuhan Tuhan Israel jadi dia sudah berhakim sama orang Israel jadi dia dan Yonatan anaknya dan di sebelah sana orang Israel lalu berkata ya Saul ya Tuhan Tuhan Israel mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini jika kesalahan itu ada padaku dan ada pada anakku Yonatan ya Tuhan Tuhan Israel tunjukkanlah kiranya Urim tapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel tunjukkanlah Tumim ya perhatikan bagaimana Saul menempatkan dirinya di hadapan Tuhan dia bilang apa aku dan anakku seharusnya kan dia bilang begini antara hambamu dan anak hambamu mesti kan begitu dong kalau di hadapan Tuhan ya ini enggak dia sudah gede kepala dia bilang aku dan anakku jadi artinya nasib anakku itu juga aku yang bentukan lalu didapatilah jadi ketika diambil rupanya keluar Urim artinya Yonatan dan Saul dan rakyat itu terluput kata Saul buanglah undi diantara aku dan anakku Yonatan lalu didapatilah Yonatan jadi setelah tinggal Yonatan dan Saul mereka undi lagi didapatilah Yonatan lalu kata Saul kepada Yonatan beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuah lalu Yonatan memberitahu kepadanya katanya memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku aku bersedia untuk mati Yonatan itu adalah pribadi dengan hati yang tulus dan dia taat kepada ayahnya ya si Saul ini kebodohan Saul itu jelas sangat menguji hati nurani Yonatan dia pasti berompak di dalam hati dia pasti terganggu hati nuraninya dia ingin berompak dia ingin membela dirinya di hadapan rakyat yang dia tahu pasti memihak dia namun Yonatan itu luar biasa dengan gentleman Yonatan itu mengakui pelanggarannya terhadap perintah Saul yang sebenarnya tidak diketahuinya sebenarnya Yonatan itu bisa ngeles tetapi dia tidak melakukan itu karena dia menjaga martabat bapaknya kata Saul beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu sesungguhnya Yonatan engkau harus mati Saul bisa merasakan rakyat berupaya menutupi pelanggaran Yonatan dan rakyat telah berpihak kepada Yonatan karena rakyat diam saja keadaan seperti ini ketika Saul seorang yang insecure dan tahu bahwa rakyat itu mulai memihak kepada Yonatan tentunya seorang insecure seperti Saul merasa sangat terancam ia tidak sungkan memusnahkan anaknya sendiri jika itu menjadi ancaman bagi ambisinya jadi Saul tidak sungkan dia harus memusnahkan anaknya sendiri jika itu menjadi ancaman bagi ambisinya pertanyaan reflektif buat kita Bapak Ibu apakah kita juga mengorbankan anak-anak kita demi karir sadar gak sadar kalau Saul punya ambisi kita orang-orang modern mungkin punya tujuan dalam hidup kita demi karir kita demi kekayaan mungkin demi pekerjaan kita kita gak sadar mungkin kita mengorbankan anak-anak kita dan membiarkan para neni para babysitter yang mengasuh anak kita ingatlah Bapak Ibu Saudaraku sekalian anak itu adalah titipan Tuhan anugerah titipan Tuhan yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita ini karena itu satu jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita tetapi rakyat berkata kepada Saud masakan Yonatan harus mati dialah yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel jauhlah dari yang demikian demi Tuhan yang hidup sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi sebab dengan pertolongan Tuhan juga dilakukannya hal itu pada hari ini jadi rakyat yang telah mengucapkan sumpah kutuk tentang pantang makan bukan di bawah perintah Saul Saul kan memaksa seluruh rakyat bersumpah jadi sebenarnya rakyat yang telah mengucapkan sumpah kutuk tentang pantang makan itu atas perintah Saul nah sekarang rakyat ini menyadari bahwa hanya mereka yang bisa mencegah niat Saul untuk memusnahkan Yonatan jadi dalam arti rakyat secara kompak bersedia menarik sumpah kutuk mereka kembali karena mereka yang mengucapkan sehingga Yonatan dalam hal ini tidak melanggar apapun lagi pula Yonatan telah menunjukkan kesetiaannya dalam menaati perintah Tuhan untuk mengusir musuh-musuh Israel dari negeri itu dan kemenangan Yonatan itu sudah dua kali telah membuktikan bahwa Tuhan itu berkenan kepadanya jadi fakta bahwa Tuhan berkenan dengan memberikan kemenangan itu jelas berbicara jauh lebih jelas daripada keputusan melalui undian itu demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati nah maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat ketiamannya jadi tindakan Saul yang terus berupaya membangun image diri demi kemuliaannya dengan pamer tidak berdosa dan pamer patriotismenya ujungnya itu mengakibatkan kebingungan dan perpecahan yang menyebabkan umat Israel kehilangan kemenangan besar atas orang Filistin karena dia bertumpu pada dirinya sendiri dan ingin membangun image dirinya sehingga dia tidak lagi memimpin orang Israel untuk menghabisi orang Filistin tapi sibuk berhakim untuk pamer siapa dirinya lalu tanpa merasa bersalah ayat 46 setelah semua heboh bahkan Yonatan sudah mau mati sudah mau dihukum mati dan rakyat itu belain Yonatan dengan enaknya maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin seolah-olah peristiwa Yonatan ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah terjadi penghakiman atas Yonatan jadi tanpa merasa bersalah Saul pulang selesai begitu kan ya ampun nah pada bagian akhir dari pasal 14 ini tulisan penulis ya Bapak Ibu mereka memasukkan catatan tentang musuh-musuh Saul dan juga tentang keluarga Saul kita lihat di ayat 47 setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya ya bukan musuh Israel musuhnya melawan Muab Bani Amon Edom Raja-Raja Negeri Zoba dan orang Filistin dan kemanapun ia pergi ia selalu mendapat kemenangan ia menahlukkan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah berkerasa memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka ini adalah catatan resmi tentang riwayat hidup Saul sebagai Raja Israel karena nanti setelah kita masuk kita akan segera masuk pasal 15 nanti di tahun depan kita melihat bahwa benar-benar Tuhan mengetokkan palu Saul benar-benar ditolak menjadi Raja jadi kenapa penulis menaruh ini di akhir pasal 47 pasal 14 untuk menunjukkan ini adalah catatan resmi ditutup catatan resmi tentang riwayat hidup Saul sebagai Raja ingat dimulai dari pasal 14 ditutup dari pasal pasal 13 dimulai dari Saul mulai memerintah dan ditutup pada pasal 14 ini ringkasannya begitu ya jadi ini adalah menunjukkan seperti riwayat hidup Saul sebagai Raja ini CV-nya Saul Saul menjabat sebagai Raja atas Israel dia berperang ke segala penjuru melawan segala musuhnya nah disini dicatat prestasi Saul melawan musuhnya betul-betul itu adalah musuh pribadinya yang dia sendiri berinisiatif untuk perang-perangan dan dalam hal ini dia selalu mendapat kemenangan ini CV-nya nah perhatikan di CV-nya ini Bapak Ibu di dua ayat ini tidak ada satupun nama Tuhan disebut pada bagian ini gak ada bukan Saul mendapat jabatan Raja atas Israel atas pemilihan Tuhan gak ada Saul mendapat jabatan Raja atas Israel koma kan begitu lalu berperang ke segala penjuru melawan segala musuhnya dan mendapatkan kemenangan dengan tangan Tuhan menyertai dia tidak ada tidak tidak ada satupun nama Tuhan disebut pada bagian ini artinya apa artinya Saul memerintahkan membukukan catatan kemenangannya itu atas namanya sendiri dengan tidak mengakui puasa penyertaan Tuhan atasnya ini ngeri Bapak Ibu saudaraku sekalian jadi Saul itu mungkin memerintahkan bagian ini menjadi pecatatan kemenangan atas namanya sendiri tidak mengakui kuasa penyertaan Tuhan atasnya dalam kebebalannya dicatat memang Saul itu menang artinya apa dalam kebebalannya ini Saul tetap dipakai Tuhan untuk menahlukkan musuh-musuh Israel namun dia tidak dapat menahlukkan dan mengalahkan musuhnya itu sampai tuntas itu tidak bisa seperti nanti yang dilakukan Daud kita akan belajar tentang Daud tapi Saul menang tapi menang separuh pingsan tidak betul-betul menahlukkan dan tidak betul-betul mengalahkan musuhnya sampai tuntas pada akhir masa pemerintahannya para bangsa musuh Israel ini masih menjadi ancaman serius bagi umat Tuhan lalu bagian terakhir lagi adalah catatan tentang keluarga Saul anak laki-laki Saul adalah Yonatan Yiswi dan Malkiswa nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua adalah Merab dan termuda adalah Mikal Mikal ini nanti menjadi istrinya Daud istri Saul bernama Ahinoam anak Ahimaas panglima tentaranya adalah Abner dan anak Abner anak Ner paman Saul yang juga Saul merasa terancam dengan pamannya ini ketika waktu mencari keledai dulu Is ayah Saul dan Ner adalah anak anak Abiel catatan tentang keluarga raja merupakan hal yang umum dalam budaya timur dekat kuno sebagai bagian dari pencapaian seorang raja Yiswi dalam hal ini mungkin merupakan nama alternatif untuk Ishi Boset pada ayat 52 ayat terakhir dari pasal 14 hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya perhatikan di sini Bapak Ibu penulis memberikan catatan ini peperangan melawan orang Filistin tidak pernah berhenti artinya selama Saul menjadi raja itu mengindikasikan apa bahwa berkat Tuhan ya itu terbatas atas Saul berkat Tuhan yang terbatas atas Saul Tuhan itu tidak menyertai dia betul-betul hanya belas kasihan Tuhan saja Tuhan tidak lagi menggerakkan orang-orang gagah perkasa untuk mengikuti Saul ingat gak di 1 10 26 ketika Saul pulang ke rumahnya di Gibea bersama-sama dengan dia ketika dia perang melawan orang Amon dan menang bersama-sama dengan dia ikut orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Tuhan jadi disini kita lihat bahwa ayat 52 ini Saul harus rekrut sendiri Tuhan tidak lagi menggerakkan orang-orang gagah perkasa untuk mengikuti Saul sehingga Saul terpaksa harus memilih dan melatih pasukannya sendiri artinya selama hidupnya yang kalau dia terus berpusat pada dirinya Saul tidak akan pernah mengalami rest in the Lord tidak pernah berhenti di dalam Tuhan hidupnya akan capek terus karena dia berpusat pada dirinya sendiri apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu nomor satu tema kita menggunting dalam lipatan pelajaran pertama yang kita lihat adalah sebuah kontras antara pribadi Yonatan dan Saul Saul sudah ditunjuk menjadi raja dengan misi menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin Yonatan paat pada perintah Tuhan yang ditujukan kepada ayahnya dia turut terbeban mau menjalankan panggilan mendukung ayahnya untuk mebebaskan Israel dari Mesin dari Filistin ya dia terus berinisiatif terus berusaha melakukan panggilannya berani untuk bertindak dia menyebrang mendekati musuh dia bernyali walaupun hanya berdua dengan pembawa senjatanya sementara Saul gak taat pada perintah Tuhan hanya memikirkan keselamatan dirinya dan menolak menjalankan panggilannya semena-mena dia mengakusisi prestasi Yonatan dan melangkahi otoritas imam dia selalu mencari tempat aman mencari tempat aman ingatnya di ujung Gibea dan dia selalu dikawal oleh para bodyguardnya sombong merasa besar berhak merayakan kemenangan yang diakui sebagai prestasinya di bawah pohon gelima ingat ya meski berulang kali gagal menjalankan panggilannya tanpa merasa bersalah Saul meneruskan hidupnya dengan tenang dan tentram saja ini mengerikan yang kedua yang kita pelajari penulis ingin menunjukkan alasan utama di pasal 14 ini sangat nyata menunjukkan alasan utama kegagalan Saul dan penolakan Tuhan atas dia sebagai Raja Israel itu adalah dan kehancuran pribadinya jadi ada dua Saul itu gagal jadi raja tapi juga menjadi pribadi yang hancur lebur alasan utamanya apa penyebab utamanya itu adalah kejahatannya berkhianat kejahatannya menggunting dalam lipatan ini adalah pengkhianat Saul itu adalah orang yang dipercaya Tuhan orang kepercayaan yang dipilih jadi raja atas umat Tuhan tetapi justru dia menjadi pengkhianat Tuhan dalam menjalankan misi Tuhan Tuhan itu mempercayakan misi yang sangat penting kepadanya selamatkan Israel dari Filistin Saul gagal menghargai pentingnya menyerahkan keinginan pribadinya kepada Tuhan ketika kita Bapak Ibu diberi kepercayaan oleh Tuhan sebuah misi seharusnya kita sangkal diri kita gak boleh lagi ada keinginan pribadi Saul sebagai pemimpin Israel seharusnya dia copotin keinginan pribadinya seharusnya dia sadar penting banget taruh keinginan pribadi itu bakar habisi sehingga harusnya dia cuma boleh punya keinginan Tuhan karena dia memimpin umat Tuhan tetapi Saul ini tanpa merasa bersalah berulang kali ia justru memanfaatkan Tuhan ambil berkat Tuhan atas umatnya bahkan dalam setiap kesempatan dia berupaya membangun image diri seperti yang diinginkannya Saul gak malu mencuri kemuliaan Tuhan untuk membangun kemuliaan dirinya dia mengambil cap sebagai orang kudus sebagai orang yang patriotik dengan seolah-olah peduli dengan ritual keagamaan dan hukum Taurat Saul melakukan apa yang dirasanya benar tapi dia menolak taat pada perintah Tuhan menempatkan dirinya pada posisi Tuhan dia tidak sadar diri dia tidak sadar posisinya dan kita tidak membaca tidak ada sekalipun Saul ini bersyukur kepada Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan atas semua kemenangan Israel tidak sekalipun kejahatan Saul yang paling mengerikan adalah nah ini yang paling mengerikan tidak sekalipun hati nuraninya terganggu dia itu tidak gelisah dengan dosanya tidak sekalipun ada catatan hati nuraninya itu terganggu atas semua kejahatan yang dirancangnya dan dilakukannya kepada Tuhan kebebalan Saul terhadap semua kejahatannya adalah karena tidak adanya rasa takut akan Tuhan dia tidak takut sama Tuhan dia semena-mena sama Tuhan itu juga yang dia tunjukkan kepada semua orang dia semena-mena terhadap Yonatan semena-mena terhadap rakyatnya suruh sumpah tidak karu-karuan sembarangan semena-mena terhadap Samuel semena-mena terhadap semua orang karena dia tidak punya rasa takut akan Tuhan dan dia juga semena-mena kepada Tuhan hati nuraninya sama sekali tidak terganggu itu luar biasa bebal konsekuensinya apa? sepanjang hidupnya Saul tidak pernah mengalami rest in the Lord Saul menjadi pribadi yang restless pribadi yang capek terus ya kejahatannya itu menjadi penjara bagi jiwanya berusaha lepas terus tapi gak bisa lepas karena kejahatannya itu memenjarakan dia nah itu yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu sehingga apa yang kita lihat dari Saul ini kejahatannya itu mendapatkan konsekuensi dia tidak tidak pernah beristirahat di dalam Tuhan dan itu adalah hidup seperti itu hidup yang sangat capek banget jadi Saul itu adalah orang yang menggunting dalam lipatan mari apa yang menjadi pilihan kita Bapak Ibu apakah Anda memilih apakah kita memilih untuk terus terikat di dalam dosa atau kita mau datang kepada Tuhan yang memanggil kita mari yang letih lusuh yang berbeban berat mari aku akan memberikan engkau berhenti di dalam aku ketenangan Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian jika kamu tetap di dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan hidup terpenjara di dalam dosa namun apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka Tuhan Yesus sudah datang buat kita dan Tuhan Yesus itu sudah memerdekakan kita jangan tinggal di dalam dosa mari kita menerima kebenaran itu mengetahui kebenaran itu menggali kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kita mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk apa yang kami boleh pelajari hari ini kami melihat kisah hidup Saul kami pun melihat kami di dalam Saul ada begitu banyak pengkhianatan yang kami lakukan ada begitu banyak hal yang kami lakukan itu yang menghujam hati Tuhan yang menghancurkan hati Tuhan yang membuat Tuhan sedih Bapak di surga ampuni kami orang-orang yang suka sekali pamer kesalahan orang-orang yang sok merasa patriot orang-orang yang selalu berpura hidup dalam kepura-puraan hidup dengan merasa aman-aman saja walaupun kami tahu tugas kami dan musuh itu ada di sekeliling kami tapi kami menolak untuk menjalankan perintah Tuhan dan memilih untuk duduk di bawah pohon delima menikmati kemenangan masa lalu kami ampuni kami Tuhan kebebalan kami ini kami bisa melihat kami di dalam Saul sama bebalnya ampuni kami ya Tuhan biarkan kami malam ini boleh merenungkan ulang dan memilih untuk belajar firman Tuhan dengan lebih sungguh sehingga kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami kami tidak mau Tuhan terpenjara di dalam dosa kami kami tidak mau Tuhan terpenjara di dalam kebebalan kami tolonglah kami ya Tuhan di dalam kebenaran Kami boleh menikmati kemerdekaan bersama Engkau terima kasih beberapa di sorga ini doa kami yang kami panjatkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Amin